Contoh yang kedua, yang orang kedua, ada dua, bahkan disinyalir ayat ini turun berkenaan dengan beliau, siapa itu? Siapa yang orang ini masukkan turun ayat ini berkenaan dengan beliau? Suhaib bin Sinan Suhaib bin Sinan Al-U Suhaib bin Sinan Al-U Suhaib bin Sinan Al-U Suhaib bin Sinan ini disebut dia Al-U sebab dia kalau bicara itu dialektir di elektronik ada yang mengatakan beliau ini aslinya orang kasi, tapi ada juga yang mengatakan dia aslinya orang kasi kemudian dari Kipsil dia merantuk Arab dia sudah agak besarlah dia perjalanan hidup membawa dia di Mekah kemudian di Mekah dia mulai sebagai seorang pedagang dia berdagang, 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 lama-lama sukses, lama-lama jadi orang kaya itu Suhaib bin Sinan dari masa muda itu dia berdagang, dia berdagang, dia berdagang, jadi orang kaya itu Suhaib bin Sinan ketika Islam masuk mulai ke dalam hati beberapa sahabat di Mekah Suhaib bin Sinan ini termasuk orang yang masuk Islam ke dalam dirinya masuk ke dalam hati suatu hari beliau datang ke rumah tempat Rasulullah pas begitu mendekati itu kaget dia lihat ada Bilal kemudian ada Bilal dan Ammar Bilal dan Ammar bin Yasir kemudian dia bilang eh mau kemana kalian? kata Suhaib ya kamu mau kemana? ya saya mau menemui orang itu kata kalian orang mana? ya orang yang banyak cerita-cerita orang itu itu Muhammad saya dengar ada cerita-cerita macam macam tentang beliau saya kepengen tahu apa sih sebenarnya ya kami juga berdua kepengen nah kemudian beliau bertemu Rasulullah kemudian masuk Islam Ammar bin Yasir kemudian Bilal bin Roba kemudian Suhaib di Sinan cuma bedanya kalau Ammar bin Yasir dan Bilal ini orang Budak Melian ya tapi kalau Suhaib ini orang yang dia tadi yaitu di apa merantau-merantau sana dan orang merdeka dia adalah orang yang merdeka orang yang dimerdekakan kemudian dia bertanggap kemudian jadi orang kaya itu dia tadi ya ketika sahabat-sahabat sudah mulai hijrah ya Suhaib ini sudah jenderal Islam sudah dia banyak membantu bebaskan budak-budak seperti yang membakar sendik cuma dia tidak seterkenal membakar sendik tapi kalau kalau Suhaib ya ya pokoknya dia ikut juga lah berkormati walaupun tidak seperti Bapak Rasul Suhaib bin Sinan beliau melihat orang-orang sudah mulai hijrah ke menina hijrah ke Yaslin dia melihat dirinya tuh ini orang-orang Islam ini sudah pernah berapat semua tinggal saya apa kata beliau tidak ada yang membuat saya berat kecuali harta saya yang banyak padahal kalau saya ingat saya dulu tidak punya apa apa jadi malam-malam beliau merenung dulu ini saya tidak punya apa apa sebenarnya tapi kok berat sekali saya mau tinggalkan dan orang dulu kalau hijrah itu harta kekayaannya itu tidak bisa dibawa barang satu tokonya itu tidak bisa dibawa dia sebagai pedagang kan barangnya banyak bagaimana dia mau bawa tidak bisa bagaimana caranya ya barang-barang berharganya tidak bisa dibawa akhirnya ditimbun di satu tempat yang berharga-berharganya itu ditimpan di satu tempat yang berharga-berharganya itu ditimpan di satu tempat begitu pagi pagi dia lihat ini ini suhaib sudah tutup sudah tidak ada di rumahnya sudah ini wah dia sudah hijrah ayo kejar wah dikejar oleh segerombolan Qurais dikejar dia dihadang dia dijalak ketemu begitu namanya orang yang berangkat sendirian dan orang yang menjatuh seperti ini belum mau maju kuda aja dengan secang-secangnya ketemu begitu ketemu hei suhaib katanya mau kemana kamu 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 dulu datang ke kota meka miskin sekarang kamu sudah kaya kamu mau pergi tinggalkan meka gak bisa katanya pelan apa kata suhaib saya ini sudah melangkah bulu hijrah dan pantang akan kembali wah tapi tidak bisa kamu belum miskin katanya sekarang kaya kamu pergi gak bisa kata suhaib hei kalian mau hadang saya kalian sudah pikir-pikir kalian lihat anak panah punggung saya ini kalian tidak akan sampai ke tempat saya sebelum habis semua anak panah ini melesat ke tubuh kalian dan kalian tahu seberapa ahlinya saya dalam mana kalau habis anak panah saya ini kalian tidak ada yang ingin pedangnya lebih tinggi dari saya saya akan menghadapi kalian dengan pedang saya ayo maju kalau berani tapi tunggu dulu kalau kalian mau kalau memang masalahnya adalah karena dulu saya miskin sekarang saya kaya kalau masalahnya adalah harta kalau kamu mau saya tunjukkan kepada kalian tempat saya simpan harta saya dan kalian mepaskan saya berangkat bagaimana kita tempur atau kalian mau harta oh kalau begitu suhaib tanya tunjukkan saja dimana harta itu tunjukkan sudah dimana harta itu tunjukkan ayo kata suhaib baik kalau begitu dikasih tahu dikasih tahu lah harta itu saya simpan tempat yang begini kalau saya tutup dengan begini oh sudah terangkan dah berangkat suhaib berangkat suhaib berangkat suhaib berangkat suhaib berangkat suhaib dia bilang masya Allah ya katanya baru ditawarin harta segitu saja lagi mereka semua kadang-kadang begitu dia ingat lagi menangis dia keluar dari matanya dia bilang masya Allah ya harta kekayaan saya itu yang saya cari dengan menghabiskan seluruh masa muda saya habis sudah hari hujan saya pikir besok-besok saya untuk seorang untuk ambil tidak jadi habis sudah sudah saya tidak punya apa-apa lagi sekarang habis masa muda saya sampai segini umur segini saya kumpulkan harta itu sekarang dalam waktu hitungan menit jatuh ke tangan mereka kadang keluar mata di hati dia bayangkan harta begitu dia bayangkan lagi wih katanya tapi saya kekasih Allah Rasul Muhammad SAW Habibullah saya akan bertemu dengan dia woi saya tidak mahu harta saya lu halami saya bertemu dengan dia dia kencangan lagi jalan kudai terus dia melanjutkan perjalanan sampai ke desa subuh habis sholat subuh Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat bahaya Alim tanya Alim ada beberapa temanmu pergilah ke gerbang kota Madinah ada seorang hampa Allah disana yang sudah dia beruntur dengan perbiagaannya pergi sambut dia insya Allah katanya sebentar lagi dia sudah sampai di gerbang kota Madinah subuh sebentar lagi tidak sampai tengah hari dia sudah sampai di gerbang kota Madinah ayo pergi sambut dia mengalimin Nabi Talib bersama beberapa sahabat yang pergi ke gerbang kota Madinah dia lihat dari kejauhan ada kelihatan seorang penunggang kuda sendirian wih itu mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah semakin dekat siapa wih itu Suhaid orang kaya di pendinah di Mekan itu itu sahabat kita yang kaya ternyata datang dia wih tidak disangka dia itu dia pedagang yang kaya wih dia pedagang yang beruntung disebut oleh Rasulullah ternyata wih dia jual apa ya dibilang beruntung oleh Rasulullah itu ya terus begitu mendekat mereka sambut Suhaid dipelurlah Suhaid kata Suhaid ada perkara yang datang ke sini menyambut saya kami diperintah oleh baginda Rasulullah Rasulullah itu menyambut katanya ada seorang hamba Allah yang telah beruntung perdiagaannya dan kamu tidak menyatakan kalau itu engkau beruntung beruntung dong saya kok dibilang beruntung perasaan saya rugi namanya berbisnis kan ya sudah wih senang sekali mereka saling berpelukan terharu gembira wih kan kau sedang ditunggu di masjid Napawi oleh baginda Rasulullah jangan kita segera berat sampai di masjid Napawi baginda Rasulullah berdiri menyambut kedatangan dirangkullah kemudian apa kata Rasulullah atani Jibril datang kepadaku Jibril tadi malam dan memberitahukan Tentang engkau yang sudah mengorbankan seluruh hartamu asal asal engkau asal engkau bisa datang menemuiku disidika dan cintamu kepada Allah turunkan ayat dalam tujuh lapis lagi menguji 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 beruntung beruntung masya Allah ini golongan yang dia tadinya berada di golongan pertama mengumpulkan harta dunia sebanyak-banyaknya tapi begitu dia disini sampai dia kepada golongan kedua dia mengorbankan harta dunianya itu untuk mendapatkan kerjaan maka Rasulullah SAW memerintahkan beliau istirahat kemudian disambut oleh sahabat-sahabat ansur diberi tempat tinggal diberi kediaman diberi modal sampai kemudian dia jadi pedagang sukses lagi mengimak Allah bisa apa yang Allah tidak bisa itu suhad bin sihat ikhan fitir wa'ala masya Allah kita melihat kondisi dari kita ini tentu kita ingin mentelah tapi kita bukan sahabat kita mau seperti sahabat ya kita bukan sahabat tapi setidaknya ada jejak-jejak sahabat itu yang kita ikuti jangan terlalu jauh kita ketinggalan cuma saya yakin kalau dulu Allah bisa ciptakan manusia yang hatinya seperti suhad bin Sina sekarang Allah itu yang itu juga Allah itu juga apa sekarang Allah tidak bisa bikin manusia yang punya hati seperti suhad di Sina di Indonesia ayat ini turun ya dulu 1400 tahun yang lalu Allah bilang diantara manusia ada yang begini kemudian Allah bilang lagi diantara manusia ada yang begini artinya apa kalau ayat ini abadi kekal selama-lamanya Quran ini berarti orang yang model A dan model B itu selama-lamanya juga pasti ada karena ini ayat kalau Allah bilang ada manusia yang begini ada manusia yang begini terus kita lihat oh sekarang sudah tidak ada ya Allah ini ayat ini sudah tidak tidak valid ya kan jadi bagaimana ia tetap akan ada Allah bilang akan tetap ada satu kelompok dari umatku tetap menyuaratannya hak tidak takut kepada celahan orang yang mencelah dan mereka akan terus seperti itu sampai di kiamat kata Rasulullah akan tetap ada maka pertanyaannya kita menemukankah orang yang seperti itu atau kita menjadi bagian darinya atau kita cuma menontonnya tapi kata Rasulullah akan tetap tidak ada tidak mungkin tidak ada apa yang diceritakan oleh Rasulullah itu bahwa ada orang yang munafik begini begini itu sampai di kiamat tetap akan ada orang munafik itu itu akhirnya tidak mungkin tidak ada ada orang yang begini begini yang soleh yang begini yang begitu ada tetap sampai di kiamat tidak mungkin tidak ada ada orang yang dermawan mengorbankan seluruh hartanya ada ada sampai di kiamat tidak akan tetap ada cuma ada yang itu di antara kita di luar kita itu saja atau kita menjadi orang yang ada menjadi ayat yang berjalan untuk kita mudah-mudahan itu tapi mudah-mudahan kita kalau pun ada kita berada pada sisi keduanya bukan sisi pertama ya kan kan ini ayat pasti ada tidak mungkin menjadi tidak ada ayat itu yang sudah tidak ada itu adalah Nabi karena Allah bilang ya ini Nabi sudah terakhir dan maka